Banyak banget dari kalian yang minta aku untuk review Whey Protein yang selama ini aku pakai Nah, hari ini spesial banget, aku bakal coba review Whey Protein yang selama ini aku pakai Nah, selama ini aku pakai Bodylogic ini Mungkin banyak dari kalian yang masih asing banget sama brand ini Setahu aku ini brand yang belum begitu lama masuk Indonesia Karena aku lihat nomor Bepomnya juga baru keluar sekitar 2020 Nah, nanti aku bakal coba jelasin kenapa aku pilih Bodylogic ini dibandingkan dengan brand-brand lain Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta share ke teman-teman kalian ya Buat kalian yang pengen nanya sesuatu yang mengenai Superman, kalian bisa tulis di komen Nanti aku akan bahas di sesi Q&A Sekarang kita akan coba review dari aspek-aspek yang biasa kita review produk Sekarang kita akan lihat dan nutrition fact-nya Terima kasih laku dari body logic ini mostly berisi whey protein isolate. Bahkan ditulis dalam nutrisi setpacknya kalau dia menggunakan 28 gram whey protein isolate tiap satu servingnya. Dan yang lebih specialnya lagi menurutku selain whey protein isolate ternyata whey protein isolatenya itu khusus. Kalau kalian lihat di label depannya ada klaim dia menggunakan susu grass fat. Jadi bukan cuma whey protein isolate biasa tapi dia memakai grass fat whey protein isolate. Apakah oke untuk laktus intoleran? Disini belum ada klaim yang totally dia laktus free. Cuma karena dia 100% whey protein isolate menurutku sudah very very low laktus atau kita bisa bilang free. So far untuk pelanggan-pelanggan yang coba body logic ini belum pernah ada yang komplain. Untuk yang alergi laktusnya sendiri juga belum pernah ada yang komplain. Aku nggak berani nyipulin ini laktus free cuma dia bisa dibilang very very low laktusnya. Nah ini yang spesial kalau di review-review yang lain aku selalu bahas kalau kalian pernah dengan sukralos, aspartam, acesulfam itu kita sebut manis buatan. Disini klaim dari body logic adalah dia tidak menggunakan pemanis perasa dan pewarna buatan. Kalau kita lihat dari whey protein lain atau gainer-gainer yang ada di Indonesia semua rata-rata menggunakan satu atau dua atau bahkan ketiganya dari bahan-bahan ini. Sedangkan body logic sendiri tidak menggunakan satu pun bahan-bahan artifisial. Menurutku ini yang spesial. Jadi untuk pemanisnya sendiri dia memakai ekstrak daun stevia dan disini ditulis di label depannya dia non-gimo. Buat kalian yang nggak ngerti non-gimo, gimo itu non-genetically modified. Artinya bahan-bahan yang digunakan disini bebas rekayasa genetika. Mungkin kalau di pangan-pangan lain sebutan simpelnya itu lebih kayak organik. Jadi di brand body logic ini tidak satupun bahan yang digunakan adalah artifisial. Semuanya natural dan alami. Nomor tiga sekarang kita akan bahas dari profil asam aminonya. Disini ditulis detail banget asam-asam aminonya apa aja. Untuk BCA saya sendiri dia mengandung 5,7 gram per serving. Menurutku untuk ukuran 30 gram scoop, 5,7 gram BCA ini tinggi banget. Bahkan kalau dibanding dengan brand lain sendiri setauku jarang yang mencapai 5,7 gram. Rata-rata cuma sekitar 5 graman. Nomor empat sekarang kita akan bahas kesesuaian kode Bepom dengan nutrition packnya. Tadi karena kita sudah simpulin rasio proteinnya 83% dan 86% harusnya dia masuk kategori tinggi energi protein. Dan disini ditulis pangan tambahan olahraga wan tinggi energi protein. Jadi menurutku sudah sesuai. Nomor lima sekarang kita akan bahas dari harga per servingnya. Disini untuk yang coklat Rp950.000 untuk 60 serving. Berarti per servingnya sendiri Rp15.800.000. sedangkan untuk yang vanilla Rp950.000 bisa untuk 62 kali serving. Jadi jadi satu kali takaran sajinya sekitar Rp15.300.000 lebih murah yang vanilla karena servingnya lebih banyak. Menurutku untuk harganya sendiri, agak susah sebenarnya di compare. Karena dia satu-satunya whey protein isolate yang grass-fed, non-GMO dan punya keunggulan dari segi brand yaitu tanpa pemanis warna perasa buatan. Jadi, sebenarnya agak susah menurutku untuk compare sama brand lain. Cuma kalau kita coba head to head in sama-sama-sama whey protein isolate, dia terhitungnya cukup mahal. Kalau aku coba tadi hitung, kalau FitLife itu sekitar Rp13.000 per serving, berarti dia lebih mahal dari FitLife, cuma dia lebih murah dari Evoline. Karena Evoline itu satu kali takaran sajinya sekitar Rp16.000.000. Nah, karena komitmen dari Bodylogic ini, untuk semua produk yang aku lihat di Bodylogic ini, dia tidak menggunakan satupun artificial ingredients. Menurutku ini menjadi sebuah keunggulan yang aku jarang banget temuin di brand lain. Jadi, kalau kita coba compare dengan brand lain, sebenarnya agak sulit. Dia ini masih jarang banget kompetitornya di Indonesia. Dan menurutku ini positif banget buat kamu yang mungkin suka alergi atau kurang srek dengan pemanis pewarna perasa buatan, kamu bisa coba brand ini. Nah, kenapa aku memilih brand ini? Karena aku tuh minum whey bisa 2-4 scoop per hari. Jujur aja untuk intake protein sendiri, aku sangat ngandelin susu protein. Kenapa? Karena dari makanan sehari-hariku sendiri, sebenarnya masih cenderung tinggi kalori dan rendah protein. Aku sering bahan makan kayak indomie, nasi goreng. Jadi, kalau cuma ngandelin makanan real food yang kayak gitu sendiri, agak susah buat mendapatkan protein yang cukup untuk memperbaiki kerusakan muscle tissue di badanku. Jadi, aku sendiri memakai whey protein itu bisa 2-4 scoop sehari. Sebenarnya bukan contoh yang baik, cuma karena aku sendiri masih belum bisa merubah pola makanku, jadi aku menerapkan pola makan kayak gini. Nah, concern ku sendiri, kalau aku lihat whey protein di Indonesia itu rata-rata mengandung satu atau bahkan ketiganya dari bahan-bahan artificial ingredients yang tadi aku sebut, pemanis, pewarna, perasa. Nah, aku sendiri belum pernah nge-research dampak jangka panjangnya kayak gimana, cuma ya menurutku sendiri, ini preferensi pribadi ku ya. Kalau ada yang alami, ya ngapain aku coba yang buatan. Menurutku sendiri, yang alami bahkan lebih natural di badanku. Dan so far, aku pakai body logic ini nggak pernah mengalami masalah alergi atau laktus atau apapun belum pernah, jadi ya aku merasa cocok-cocok aja. Cuma preferensi orangnya beda-beda. Ada yang terdesak bajet, ada yang suka whey protein dengan rasio yang super tinggi, atau ada bahkan yang cuma milik karena brand atau rasa. Nah, preferensi orangnya beda-beda. Kalau aku sendiri, aku paling cocok dengan body logic ini, karena basicnya aku suka semua yang lebih natural dibandingkan dengan artificial. Menurutku lebih aman buat jangka panjangnya aja. Dan, body logic ini menurutku memenuhi semua ekspertasiku. Selain rasio proteinnya cukup tinggi, dia juga nggak memakai satu pun artificial ingredients. Jadi, preferensi pribadiku sendiri body logic ini masih brand yang paling bagus di Indonesia. Cuma kalau menurut kalian masih ada yang lebih bagus, ya itu preferensi kalian masing-masing. Nah, karena aku udah sering pakai body logic ini, aku bisa nge-review rasanya. Menurutku rasanya sendiri cenderung coklat banget, agak tawar. Jadi, buat kalian yang suka manis, suka yang tasty banget, sebenarnya nggak cocok pakai body logic ini. Karena menurutku rasanya coklat banget dan tawar banget. Tapi, justru dari situ menurutku menunjukkan kalau klaim-klaim yang ada di label body logic ini lebih real. Karena ya emang di sini dia nggak terlalu manis, bahkan nggak manis sama sekali menurutku. Dan rasa coklatnya cocoa powder banget gitu loh menurutku. Nah, sekian review dari saya. Semoga bisa membantu kalian. Buat kalian yang pengen cari body logic isolate ini, bisa langsung mampir ke tokoku di jalan MSANGC nomor 25. Semoga kalian bisa terbantu dengan review kali ini. Selalu ingat, sebelum kalian beli suplemen apapun, selalu utamakan kualitas dibandingkan dengan kualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!